Pria ini menyerang pria di sebelahnya. Lalu merangkulnya dan membunuhnya. Samarkan seperti orang yang sedang tidur. Jangan ganggu temanku. Dia sangat lelah. Dia pergi ke ruang bagasi. Turun melalui lubang roda pendaratan. Pesawat mulai lepas landas. Dia bersiap untuk terjun. Dan dia berhasil jatuh ke rawa. Setel jam ke jam 11. Yaitu waktu pesawat mendarat. Dia dikenal sebagai Panglima. Dia memiliki otot bisep yang besar. Dan dia membawa batang pohon 100 pound tanpa kelelahan. Jika ada seseorang yang menantangnya. Mereka akan seperti balok kayu di depannya. Hancur dalam beberapa detik. Sekarang dia memutuskan untuk tinggal bersama putrinya. Tapi kehidupan damainya terganggu setelah ketiga temannya dibunuh. Di saat temannya pergi untuk membuang sampah. Dia ditembak hingga mati oleh dua pembunuh. Teman kedua ditabrak secara brutal hingga tewas. Yang terakhir meledak di kapalnya. Ada seseorang yang memasang bom dan meledakkannya. Dan target keempat mereka adalah Jimmy. Benar saja. Kolonel memberitahunya untuk pergi. Saat itu teroris menyerangnya. Jimmy menyimpan putrinya di rumah. Lalu pergi melawannya. Tapi meskipun sudah berusaha sekuat tenaga. Dia tidak bisa melawan banyak orang kuat sekaligus. Bos musuh ternyata mantan rekan setimnya. Dia meminta Jimmy untuk membunuh presiden. Jika tidak hidup putrimu akan sulit. Jimmy harus segera menyelamatkan putrinya. Satu-satunya petunjuk adalah bandara. Dia mendengarkan perbincangan musuhnya. Dia menyelinap mengikutinya. Setelah musuhnya pergi. Dia menculik pramugari. Tapi karena ukuran tubuhnya terlalu besar. Dia langsung merusak kursi mobil. Perintahkan pramugari untuk mengikutinya. Dua orang pergi ke mal. Beritahu pramugari bahwa putrinya telah diculik. Dan meminta untuk membantunya. Tapi pramugari itu tidak mempercayainya. Dia pergi ke satpam dan katakan bahwa dia diculik. Lalu dua satpam pergi menemui Jimmy dan mengaturnya. Dan Jimmy segera melawannya. Dua satpam dikalahkan olehnya dalam hitungan detik. Musuh juga melihatnya. Dia berlari ke bilik telepon untuk menelpon bos. Pengejaran yang sebenarnya dimulai. Jimmy yang panik bergegas mengguncang bilik telepon. Tapi itu tidak ada berpengaruh apapun. Jadi dia mengangkatnya dan membantingkannya. Para satpam campur tangan. Tapi langsung dijatuhkan oleh Jimmy. Lempar dua satpam ke satpam yang lain. Lalu lepaskan beberapa pukulan. Saat itu musuh masuk ke lift. Dan bersiap untuk kabur. Melihat hal itu dia langsung menarik pita dekoratif di atas. Lalu berayun di udara. Melompat ke atas lift. Musuh hanya bisa melarikan diri. Jimmy dengan cepat mengejarnya. Pramugari itu sekarang percaya padanya. Jadi dia memutuskan untuk ikut dengannya. Keduanya berkelahi saat mengemudi. Dan akhirnya mobil musuh terbalik di pinggir jalan. Dan mobil Jimmy berhenti di depan tiang listrik. Dia menemukan kunci kamar musuh. Lalu dia menanyakan keberadaan putrinya. Karena musuhnya keras kepala. Dia melemparkannya ke bawah tebing. Lalu keduanya segera mengikuti alamat di kunci kamar musuh. Temukan petunjuk di dalam ruangan. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Di luar ada anggota teroris. Pramugari itu membujuknya untuk masuk ke dalam. Jimmy berdiri di belakangnya dan langsung memukulnya. Melihat musuh yang mengeluarkan pistol. Dia langsung bertarung jarak dekat. Meski musuhnya setinggi delapan kaki. Jimmy mampu melemparnya jatuh ke lantai dan membunuhnya. Dia menemukan tagihan di bagasi mobil musuh. Alamat selanjutnya pergi ke pabrik. Lalu menyelinap masuk ke dalam. Dia mengalahkan penjaga dalam sekejap. Bersama dengan Pramugari dia menemukan petunjuk di peta itu. Itu adalah sebuah pulau. Dan kemungkinan putrinya ada di sana. Di depannya ada banyak senjata. Jimmy mengemudikan alat berat. Lalu melaju menuju toko senjata. Ambil pisau militer. Senapan. Dan senjata meriam. Lalu berikan pada Pramugari dan suruh untuk ke mobil lebih dulu. Ambil peluru dan bahan peledak. Tapi saat berbalik. Dia dikepung oleh polisi. Dia dibawa ke mobil polisi. Pramugari mengejarnya. Siapkan senjata meriam. Bidik mobil polisinya. Tapi ternyata dia memegangnya terbalik. Dia segera membalikkannya dan lepaskan tembakan ke mobil polisi. Meriam itu mengenai roda mobilnya. Sehingga membuat mobil itu hilang kendali dan terbalik. Setelah berhasil membebaskan Jimmy. Keduanya membajak pesawat dan bergegas menuju pulau. Satu malam berlalu. Dan mereka tiba di tujuan. Jimmy menyuruhnya untuk menunggu dan memanggil bantuan. Dan dia mulai bersiap untuk perang. Dia ingin membunuh semua teroris itu. Oleskan cet di badannya. Pasang sepatu dan rompi anti peluru. Pasang semua perlengkapan. Lalu isi amunisi senjatanya. Dan sekarang dia sudah siap. Menyelinap masuk ke markas musuh. Tikam penjaga sampai mati. Lempar dua pisau untuk membunuh dua penjaga lainnya. Tanam semua bom yang dia punya. Saat berlari dia ditemukan oleh musuh. Jimmy mengeluarkan pistolnya dan menembak. Suara tembakan itu memikat musuh yang lain. Dia berlari menjauh. Lalu tekan tombol detonator bom. Markas musuh berubah menjadi puing-puing. Beard menyadari ada yang tidak beres. Dia bersiap untuk membawa anak Jimmy. Tapi ternyata anak itu sudah hilang. Dia segera mengikuti. Jimmy sedang dikejar oleh banyak musuh. Dia mengangkat senjata meriam. Lalu tembak ke arah mobil musuh. Dan tembak pintu utama. Lari masuk ke dalam. Sembunyi disemak-semak dan tembak musuh. Lempar granat. Satu persatu granat dilempar. Lalu masuk ke dalam ruang ganti. Teroris langsung mengepungnya. Dan menembak liar ruang ganti itu. Setelah tembakan itu. Satu musuh melangkah masuk. Jimmy langsung menikamnya. Lempar pisau ke musuh yang lain. Lalu lempar pisau lagi. Ambil senjata di tanah. Dan lepaskan tembakan. Hanya dalam beberapa menit. Pasukan musuh tersisa sedikit. Menerobos masuk ke dalam. Lepaskan tembakan. Setelah musuh menembak. Ambil kesempatan untuk berguling. Musuh terkena tiga tembakan berturut-turut. Lalu lari turun tangga. Saat ini Beard telah menangkap putrinya. Dan menembak bahu Jimmy. Jimmy bersembunyi. Lalu bernegosiasi dengan Beard. Mencoba memanipulasi Beard secara psikologis. Agar Beard membuang senjatanya. Berat benar-benar membuang senjatanya. Dua orang bertarung satu sama lain. Beard datang padanya. Jimmy menebasnya dengan pisau. Lalu serang menggunakan tinjunya. Dan Beard terjatuh ke lantai. Dia mengeluarkan senjatanya. Tapi Jimmy lebih pintar. Ambil pipa baja dan paku Beard di dinding. Dia berhasil menyelamatkan putrinya. Penjaga pulau juga sudah datang. Dia mengucapkan selamat tinggal. Saat itu dia jatuh cinta pada pramugari itu. Terima kasih sudah menonton.